Hai selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik di video ini saya akan sharing bahaya apa sih jika kabel netral dipasang di saklar Oke jadi gini teman-teman Nah ini adalah contoh kabel netral dipasang di saklar yang dari MCB yang pasanya ya yang warna hitam ini langsung dimasukkan ke piting lampu dan dari netral kwh meter dimasukkan ke saklar dan dari saklar langsung ke piting lampu sebenarnya untuk pemasangan kayak gini lampu tetap bisa menyala kita contohkan lihat kita on kan saklarnya Nah teman-teman lihat jika di on kan saklarnya tetap akan menyala karena karena aliran arusnya dari MCB akan mengalir masuk ke piting lampu dan masuk ke saklar lalu kembali ke kwh meter atau ke netral PLN jadi tetap bisa menyala ya lihat saya on open Nah sekarang bahayanya tuh apa bahayanya tuh kayak gini teman-teman kita coba pop kan lagi saklarnya nah teman-teman lihat jika posisi saklarnya off maka tegangan dari MCB atau dari kwh meter ini akan selalu masuk ke piting lampu ini sehingga piting lampu ini akan terus bertegangan lihat aja untuk yang merah-merah ini langsung masuk ke piting lampu kan otomatis ini akan selalu bertegangan bahkan jika kita tes pen yang di ujung lampu ini ya jika kita putar sedikit saja maka tes pennya akan menyala sehingga bahayanya itu apa bahayanya itu ketika kita sedang mengganti lampu lihat saya contohkan Nah teman-teman lihat ketika sedang mengganti lampu kalau kita kelupaan yang jempol atau yang jarinya ini kena ke uliran lampu ketika kita menyentuh piting lampu ini akan langsung tersengat listrik lihat si yaoming ketawa dan langsung merengek rendah kesetrum nah teman-teman itu bahaya dari jika kita pasang netral di saklar selain bahaya ketika kita sedang mengganti lampu jika kita memasang kabel netral di saklar dan pasar langsung ke piting lampu ini akan menyebabkan lampu biasanya sering kedap kedip pasti teman-teman sering mengalami ya kok lampunya kedap kedip terus walaupun saklarnya posisi off yaitu gara-gara salah pemasangan di saklar dan di piting lampu jadi jika kita memasang saklar ikutin standar poil saja yaitu di saklar itu wajib harus kabel pasak yang masuk ke saklar karena fungsi saklar itu yaitu memutus dan menyambungkan kabel pasak bukan kabel netral oke jadi segitu untuk penjelasan dari saya mudah-mudahan paham jika ada yang mau bertanya silahkan komentar di bawah ditunggu untuk video saya yang selanjutnya selamat menikmati